Pemirsa lagi-lagi pelecehan seksual terhadap anak dengan modus Child Grooming kembali dibongkar aparat Polda Metro Jaya. Modus pelaku mengincar korban melalui aplikasi game Hago dengan rentang usia pelajar SMP dari umur 9 tahun hingga umur 16 tahun. Subdinpa Cybercrime di Trace Krimsus Polda Metro Jaya berhasil mengucap modus tindak pidana pornografi terhadap anak melalui media elektronik. Pelaku berinisial AAP alias Depan alias Pras, pria pengangguran berusia 27 tahun menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia mengincar puluhan korban yang rata-rata berusia di bawah 15 tahun ditangkap di Bekasi. Modus tersangka melakukan pengancaman dengan cara berawal dari berkenalan di akun aplikasi game online Hago dan kemudian lanjut ke aplikasi chatting meminta untuk melakukan video call sex dengan korban dan tersangka merekam tanpa sepengetahuan korban. Pada saat mereka melakukan sex melalui aplikasi ini atau melalui WhatsApp menggunakan video call ini, itu tanpa disadari oleh si korban, perbuatan mereka itu direkam oleh pelaku. Tersangka juga melancang korban akan menyebarkan rekaman video call sex tersebut jika korban menolak untuk memenuhi keinginan tersangka. Jadi kan kita awalnya dari chat, jadi kita udah tau gitu dari chat yaudah mau video call, mau yaudah kita video call. Memang kesalahannya itu anak di bawah umur? Apakah memang? Atau random aja atau gimana? Awalnya itu sih saya cuma sebenarnya sih iseng, karena kan rata-rata kan anak-anak jaman sekarang kan sudah tau awalnya. Jadi saya tanya VCS itu mereka udah tau gitu. Itu banyak di korban itu ada yang udah pernah duluan gitu. Duluan apa? Udah pernah ngelakuin. Atas kejadian ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun langsung bertindak cepat dan berkoordinasi dengan pihak aplikasi Game Online Hago untuk membuat kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi hal serupa kembali. Sampai dengan Juni ini, data kami, kami telah memblokir lebih dari 1 juta website itu website dan termasuk yang berbasiskan media sosial. Nah, setiap bulan kami rata-rata melakukan pencarian itu dan pemblokirannya sekitar 10.000 sampai 15.000 website dan konten tentunya. Pemberantasan konten video porno dan sejenisnya menurut Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia perlunya keterlibatan aktif orang tua terhadap perkembangan jiwa anak. Tetapi sebetulnya, ini juga bisa dilakukan lebih awal kalau masyarakat luas juga peduli. Nah, ini terjadi karena yang sering terjadi. Pertama, orang tua sering tidak peduli. Kemudian juga kurang adanya komunikasi dengan anak-anak remaja. Sibuk dengan berbagai urusan, kadang ada kekerasan. Kemudian juga sering gaptek. Tersangka sendiri dikenakan Pasar 27 Aisatu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang pendudukan anak dengan ancaman minimal 6 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan.